Marsikal penjara darah bisa menjadi tangan kanan Kaisar Dewa Yu Ming, dan dia bukan orang biasa. Dia bisa menebak bahwa Yu Wen Ji telah dirampok, dan ada rahasia lain tentang pencurian mutiara. Ji Tian Xing tidak terkejut. Tapi Ji Tian Xing tidak mengerti mengapa pemimpin penjara darah memutuskan bahwa di Allah yang melakukannya, bukan orang kuat di Pulau Reinkarnasi atau Orang Hai. Tidak ada yang tahu berita kelahirannya kembali kecuali orang-orang kuat di benua Hautian. Marsikal penjara darah tidak terburu-buru menjelaskan. Dia berkata sambil tersenyum ringan, saat itu, saya hanya ingin menyelidiki pencurian mutiara ilahi. Kita harus menemukan pelaku sebenarnya dan menemukan kembali mutiara ajaib keberuntungan. Namun setengah bulan yang lalu, sesuatu yang tidak biasa terjadi di pintu masuk jurang samsara. Setelah mendapat kabar tersebut, kita bisa menebak bahwa kedua hal tersebut ada kaitannya. Itu harus dilakukan oleh orang yang sama. Terlebih lagi, saya juga ingin melihat siapa pria pemberani ini. Apa yang ingin Anda lakukan saat terjun ke jurang samsara dengan risiko besar? Oleh karena itu, kami telah memperhatikan tren jurang reinkarnasi, dan menginstruksikan Tianzan dan Qisha untuk tidak menakut-nakuti ular tersebut, dan berpura-pura tidak mengetahuinya. Mereka bekerja sama dengan pertunjukan ini, hanya ingin menunggu tangan Anda, dan kemudian memberikan Anda pukulan fatal. Namun, saat kami menunggu, ada sebuah episode berbicara. Tentang ini, Marsikal Penjara Sue mengeluarkan secarik informasi, mengguncang Jitian Singh dan berkata, Anda tidak dapat membayangkan bahwa Qiyan, Komandan Inspektur Jenderal Tanah Hautian, dan Jin Suang, Wakil Komandan Benua Hautian, adalah dalam kontak dengan kami. Tidak ada apa-apa di hari kerja. Kami tidak dapat menghubungi selama ratusan tahun. Tapi begitu ada hal penting, kami akan saling informasikan dan mengingatkan. Jin Suang telah memberitahuku semua hal yang kamu lakukan di daratan Hautian sejak kamu dilahirkan kembali. Dan Jin Suang mengingatkan kita bahwa setelah Anda melarikan diri dari tanah Hautian, Anda akan melarikan diri jauh ke selatan, menuju Pulau Samsara. Mendengar ini, Jitian Singh tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan cibiran muram, ternyata memang begitu. Marsekal penjara darah menyingkirkan slip giyok itu dan berkata, satu generasi Dewa Pedang telah jatuh selama ribuan tahun, tetapi mereka akan kembali lagi, dan mereka akan memulihkan kekuatan Raja Dewa Puncak. Berita ini sungguh menakjubkan. Bahkan untuk kursi ini, butuh waktu seharian penuh untuk bersantai. Anda membutuhkan waktu dua atau tiga bulan untuk melarikan diri dari daratan. Ditambah dengan pencurian manik-manik ajaib dan pintu masuk jurang yang tidak normal, kami secara alami akan mencurigai Anda. Pemimpin penjara darah menjelaskan dengan senyuman di wajahnya. Jitian Singh menganggup dan berkata tanpa ekspresi, ini wajar, semuanya logis, ini sangat bagus. Penjara darah, kamu jauh lebih pintar dari sebelumnya, dan kamu bukan lagi orang yang hanya tahu cara membunuh dan bertarung. Saya tersanjung oleh Dewa Pedang. Marsekal Sue masih tersenyum dan berkata dengan rendah hati, sebenarnya, ini adalah ucapan terima kasih kepada Jin Suang. Jika dia tidak mengirim pesan untuk mengingatkan, bagaimana saya bisa mengetahui hal ini. Jitian Singh menganggup kepalanya dan berkata dengan suara yang kuat, ya, masalah utama terletak pada tubuh Jin Suang. Saat aku kembali ke tanah hautian di masa depan, aku akan membawanya untuk mengorbankan pedangnya. Hahaha. Marsekal penjara darah mengangkat kepalanya dan tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar dia adalah Dewa Pedang. Dia masih sangat percaya diri ketika dia mati. Apakah kamu pikir? Kamu mungkinkah bertahan hari ini? Apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk kembali ke hautian? Jenderal Dewa Perang, Jenderal Tujuh Roh Jahat, dan banyak Dewa dan Raja semuanya menunjukkan cibiran olok-olok dan membuat ejekan satu demi satu. Tut apakah ini Dewa Pedang Legendaris? Kelihatannya bukan masalah besar, kecuali Anda bisa bicara besar. Jadi begitu, jika Anda ingin menjadi orang kuat di dunia, Anda harus belajar menyombongkan diri. Tidak peduli kapanpun, bahkan ketika kematian akan segera berakhir, kita harus bermegah sampai akhir. Dewa Pedang, jika kamu berada di puncak pada tahun-tahun itu, kamu benar-benar dapat melarikan diri dari kehidupan hari ini. Tapi sekarang kamu sangat lemah, sebaiknya kamu menyerah dan menyerah. Iya, dengan Dewa Pedangmu yang terkenal, selama kamu menyerah dan menyerah, Marsikal Agung pasti akan mengampuni nyawamu. Sarkasme. Dan penghinaan dari kerumunan membuat Yun Yao, Jike dan Chow King Yu semua menunjukkan kemarahan mereka. Ji Tian Xing tidak marah. Dia mengabaikan para Dewa dan memandang Marsal penjara darah dan mencibir, bisakah kamu bertahan? Jika Anda tidak mencoba, bagaimana Anda bisa tahu apakah Anda punya peluang? Bagus, ambisius. Marsikal penjara darah menyeringai dingin dan berkata dengan percaya diri, kesabaran saya abis. Sekarang aku akan memenggal kepalamu. Tapi saya tidak tahu, berapa banyak pukulan yang bisa Anda tolak. Ji. Tian Xing mencibir, haha jenderal yang kalah pada masa itu, anjing yang kehilangan keluarganya, sekarang cukup berani untuk pamer di depan kursi ini. Mendengar ini. Tian Zhan dan Kisha tertegun sejenak, dan ekspresi malu dan marah muncul di mata mereka. Namun para Dewa penuh keraguan dan tidak tahu apa maksudnya. Hanya Raja Dewa yang berpartisipasi dalam Perang Ribuan Tahun yang lalu yang dapat mengetahui betapa kuat dan mendominasi Dewa Pedang itu. Lima Dewa teratas mengepungnya, dan dia masih tak terkalahkan, bertarung selama tiga hari tiga malam. Selama periode ini, Marsekal Sueyu, Komandan Sungai Ming dan Dewa Perang Suanyo sangat ingin memberikan kontribusi dan mengambil kesempatan untuk menyerang Dewa Pedang. Akibatnya, Dewa Pedang melawan lima Dewa teratas, tetapi pada saat yang sama. Dia juga membunuh Panglima Perang Suanyo, dan melukai para marsal penjara darah dan Komandan Sungai Stix. Secara khusus, Marsekal Sueyu, Tian Zhan dan Kisha dipotong oleh Dewa Pedang dengan beberapa pedang. Mereka lari dalam kesusahan dan kehilangan muka dihadapan para Dewa. Adapun Dewa Perang Suanyo yang malang, dia adalah saudara dari Dewa Yu Ming. Jika dia bisa hidup sampai saat ini, status dan kekuasaannya akan jauh lebih baik daripada Marsekal Penjara Darah dan Komandan Sungai Stix. Marsekal Penjara Darah ditemukan oleh Ji Tian Xing, dan dia menjadi sangat marah dan berkata, apakah kamu pikir kamu masih Dewa Pedang pada tahun-tahun itu? Karena kamu begitu merajalela, saya ingin melihat apakah kamu bisa menjadi Dewa Pedang. Sekuat kamu sekarang ketika kamu mengaku kalah dan memohon belas kasihan. Setelah itu, pemimpin penjara darah tidak lagi membuang waktu, mengacungkan tinjunya ke Ji Tian Xing dan yang lainnya. Batian Sen Kuan. Marsekal Penjara Darah berbeda dari Raja Dewa Biasa. Dia tidak pernah menggunakan senjata ajaib seperti pisau, senjata, pedang dan tombak. Senjata hidupnya adalah sepasang jari harimau tingkat raja yang telah menyatu dengan tangannya. Oleh karena itu, segala perbuatan dan perbuatannya mempunyai kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Benar-benar merupakan pukulan telak untuk menghancurkan kehampaan dan menghancurkan bintang-bintang. Dengan minuman dingin, sepasang kepalan tangan emas gelap sebesar gunung jatuh dari langit ke arah kerumunan. Ji Mang dan orang lain sulit untuk ditekan. Perang ini adalah perang yang paling sulit dan berbahaya dalam kehidupan semua orang. Dan pemimpin penjara darah juga merupakan musuh terkuat mereka. Di bawah batian Senkuan, kemungkinan besar orang akan hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing tampak bermartabat dan berusaha sekuat tenaga mengayunkan pedang penguburan dan memotong pedang emas yang menghancurkan bumi. Bilah ruang dan waktu. Pedang besar ini, bukannya menebas tangan tiran itu, malah terpotong di udara di atas altar. Boom! Sebelum datangnya tinju batian, pedang besar itu menembus ruang dan merobek celah ruang yang panjangnya ratusan mil. 3.572 Di celah ruang angkasa seluas 800 mil, ada kehampaan hitam. Retakan kosong ini seperti celah antara batian Senkuan dan Ji Tian Xing. Di kedua sisi jurang, tampaknya jaraknya hanya 10.000 kaki. Namun kenyataannya, ada banyak sekali lapisan ruang di antara keduanya, seperti dua dunia yang berbeda. Ledakan Pada saat berikutnya, tinju batian yang seperti gunung menghantam celah gelap di kehampaan dan mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Kekosongan itu hancur berantakan dan kacau. Namun, batian Senkuan juga bubar dan segera menghilang dalam kehampaan. Tinju penjara Marsikal Sue sama sekali tidak mengancam Ji Tian Xing dan yang lainnya, tetapi terhalang oleh celah kekosongan. Yun Yao dan Ji keserta yang lainnya membuat peringatan palsu dan diam-diam memberi selamat pada diri mereka sendiri. Tian Zhan, Qisha dan banyak dewa lainnya tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sialan, bagaimana dia bisa begitu licik? Orang ini sangat berbahaya sehingga dia tidak menghadapi Marsikal Agung secara langsung, tetapi menggunakan metode rahasia untuk menggeser target. Sekarang tampaknya orang ini mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi intrik terus bermunculan. Ternyata yang kuat masih bisa bermain seperti ini. Saya telah belajar banyak, dan saya juga akan mempraktikkan keajaiban luar angkasa di masa depan. Bagi banyak raja dewa, ini bukan hanya pesta untuk para dewa. Melihat Marsikal penjara berdarah bertarung dengan dewa pedang, dia juga belajar banyak pengalaman tempur. Bagaimanapun, kedua pria ini adalah pria kuat yang berdiri di puncak Sinto. Pengalaman pelatihan dan pertarungan mereka terlalu kaya untuk dibayangkan. Memotong batas ruang dan waktu, Ji Tian Xing yakin dan menantikan hasilnya. Dia tidak perlu melihatnya dan dia tahu bahwa itu akan larut oleh celah yang kosong. Sebagai hasilnya, dia berpacu melawan waktu untuk memecahkan susunannya, memainkan ratusan cahaya ilahi, ke dalam altar. Pola susunan dan pola pada delapan pilar batu menyala kembali. Melihat pemandangan ini, Tian Zhan, Kisha serta para dewa dan raja semuanya menunjukkan kemarahan mereka dan mulai mengutuk. Brengsek! Orang itu mengulur waktu. Dia masih melakukan casting. Buka altar. Hentikan dia. Jangan biarkan Grand Marsal bertarung sendirian. Ayo pergi bersama. Pada saat itu, Tian Zhan, Kisha dan banyak dewa dan raja lainnya mulai menggunakan semua jenis sihir dan keterampilan unik, dan mereka dibombardir oleh Ji Tian Xing dan lainnya. Namun, banjir besar cahaya ilahi dan segala jenis keterampilan sihir yang kuat diblokir oleh celah kehampaan. Hanya terdengar suara, ledakan panjang, yang meledak, retakan kehampaan itu meledakan kekacauan, dan Ji Tian Xing serta yang lainnya selamat dan sehat. Celah dalam kehampaan menjadi penghalang bagi mereka, lebih efektif daripada sihir pertahanan apapun. Apalagi dewa menengah dan tinggi, bahkan sembilan alam seperti Marsal penjara darah, tidak mungkin sia-sia. Meskipun dia bisa menghancurkan kehampaan, dia tidak bisa menembusnya, apalagi berubah itu. Hanya kehendak surga yang dapat mendominasi aturan kekosongan. Bahkan jika Ji Tian Xing menggunakan bilah ruang dan waktu untuk membuka celah kehampaan, kehendak surga akan memperbaikinya. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa retakan kosong, yang panjangnya 800 li dan lebarnya sekitar 10 kaki, pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah sembuh total, Ji Tian Xing dan yang lainnya akan kehilangan perlindungan. Namun, pemimpin penjara darah dan para dewa tidak sabar menunggu saat itu. Diperlukan setidaknya 100 waktu istirahat agar kekosongan tersebut pulih sepenuhnya. Pada saat itu, saya khawatir Ji Tian Xing telah selesai merapal mantra-nya dan berhasil membuka altar. Melihat Ji Tian Xing masih mengeluarkan sihirnya, dia terus menyinari cahaya yang menyilaukan ke altar. Kedua jenderal dan banyak raja lainnya khawatir dan tidak berdaya. Tiba-tiba, raja dewa penuh kegembiraan dan memberikan saran. Retakan kosong ada di antara kita dan dewa pedang. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi kita bisa mengubah arah serangan. Jangan diam di langit, jatuh ke tanah, atau jatuh ke tanah, dan kita menang. Tidak terhalang oleh celah di kehampaan segera. Setelah pidato ini diucapkan, para dewa dan raja lainnya semuanya menjadi cerah dan mencoba satu demi satu. Kamu benar-benar berbakat. Itu ide yang bagus. Anda bisa mencobanya. Kedengarannya aneh, tapi sepertinya bisa dilakukan. Pada saat yang sama, Tian Zhan, Kisha dan banyak dewa dan raja lainnya jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka berada di pesawat yang sama dengan Ji Tian Xing dan lainnya, dan sekali lagi bergandengan tangan untuk menampilkan keterampilan sihir mereka dan melancarkan serangan. Metode ini benar-benar dapat dilakukan, bila tajam cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan api aliran es, semburan guntur ke arah Ji Tian Xing dan lainnya, tetapi tidak terhalang oleh celah kehampaan. Namun, Ji Tian Xing, Yu Yao, Ji Ke dan lainnya, pada saat yang sama, melawan, melemparkan perisai besar. Bang! Boom! Keterampilan supernatural para dewa dan raja menghantam perisai satu demi satu, membuat suara keras, tetapi mereka gagal melukai Ji Tian Xing dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Marsikal penjara suai juga mengubah arah serangan, mengayunkan tinju dan memukul ribuan orang. Ukulan! Hujan turun dan meteor jatuh! Ribuan kepalan tangan berwarna merah darah mengalir seperti meteor, melewati celah kehampaan satu demi satu, dan membombardir Ji Tian Xing dan yang lainnya dari segala arah. Setiap kepalan tangan sangat kuat dan menakutkan. Puluhan ribu tinju dibombardir pada saat yang sama, yang cukup untuk meruntuhkan langit dan bumi hingga rata dengan tanah. Bang! 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 Perisai Ji Tian Xing, yang hanya menopang waktu istirahat, hancur berkeping-keping oleh tinju berdarah itu. Kemudian, dia menggunakan pedangnya untuk menghancurkan dunia, dan memotong pedang emas besar, yang panjangnya 10 ribu kaki. Tepat setelah serangan Marsikal diselesaikan, kedua jenderal dan banyak dewa lainnya bergandengan tangan untuk menyerang. Cahaya ajaib dan bayangan terbang di seluruh langit, seperti hujan anak panah, menutupi Ji Tian Xing dan lainnya. Yu Niao, Jike, Cheo Xing Yu dan Bai Feng semuanya mencoba yang terbaik untuk bertahan dan melawan. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan sihir 10 Jui Ying dan mengubahnya menjadi empat bagian. Sua-sua. Berkedip seperti dua kacang polong, empat di antaranya muncul di lapangan, dan penampilan serta temperamennya sama. Pada saat yang sama, dia dan ketiga sub badan itu mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, memotong cahaya pedang di seluruh langit untuk menahan pengepungan para dewa dan raja. Bang, boom. Dengan raungan yang menggelegar, serangan dua jenderal dan banyak dewa diblokir lagi. Namun, Yu Niao dan Jike juga harus membayar mahal. Kecuali Bai Feng yang hanya terluka ringan, yang lainnya terluka parah dan berlumuran darah. Khususnya, yang keterlalu besar dan targetnya terlalu jelas. Dia dipukuli dengan sangat menyedihkan dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Melihat luka yang dialami orang-orang tersebut terlalu berat, kekuatan mereka pun dengan cepat melemah. Jika dibiarkan, kemungkinan besar mereka akan hancur bahkan mati di tempat. Jitian Xing dengan tegas mengorbankan pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue dan mengumpulkan Yu Niao dan Jike ke dalam pagoda. Kecuali Bai Feng, yang ditempatkan di lantai tiga pagoda, sisanya memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Di lapangan, hanya Jitian Xing dan tiga badan terpisah yang dengan gigih menolak pengepungan semuanya. Tiga tubuh terpisah menampilkan semua jenis keterampilan unik, dan banyak dewa dan raja terlibat dan bertarung. Dan tubuhnya mengambil kesempatan untuk mengeluarkan sihir dan terus membuka altar ruang dan waktu. Pola susunan dan pola pada delapan pilar batu telah terbuka sebesar 90 persen, dan hanya tersisa sedikit. Tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga. Selang waktu. Sebagian besar retakan di langit telah disembuhkan. Jitian Xing dan Sanyu Vensen, yang telah lama terjerat dengan para dewa, juga mengambil kesempatan untuk membaca mantra untuk membuka altar. Dia tidak jauh dari kesuksesan. Ketika semua pola dan pola pada delapan pilar batu menyala, lorong ruang waktu akan muncul. Kedua jenderal dan banyak dewa dan raja lainnya merasa cemas, hati mereka terbakar dan alis mereka berkeringat. Hentikan dia. Orang yang membuka altar dengan mengeluarkan sihir adalah tubuh aslinya, dan yang lainnya semuanya avatar. Jangan salah sasaran. Jangan menatapnya. Ya Tuhan, tidak hanya tubuh aslinya yang bisa mengeluarkan sihir, tapi tubuhnya yang terpisah juga bisa mengeluarkan sihir. Sialan, kami tidak peduli dengan avatarnya. Selama kamu membunuh tubuh aslinya, avatar itu akan menghilang secara alami. Berteriak dan memerintahkan para dewa untuk mengepung Jitiansing. Marsikal penjara darah tidak berbicara, dan wajahnya muram seperti es. Dia terus-menerus menunjukkan kemampuan sihirnya dan mengubah posisinya untuk menyerang Jitiansing. Dewa dan raja biasa tidak dapat membedakan tubuh asli dan tubuh Jitiansing. Tapi dia mengetahuinya dan melihatnya dengan jelas. Tiga inkarnasi Jitiansing hanya setengah dari kekuatan tubuh. Meskipun demikian, Marsikal penjara darah menyerang puluhan gerakan dan berhasil melukai Jitiansing. Setelah sepuluh istirahat, dia menghancurkan tubuh Jitiansing dengan pukulan lain. Tapi Jitiansing berlumuran darah dan rambut acak-acakan. Tidak peduli betapa malunya dia, dia masih membacakan mantra untuk membuka altar. Kecuali penjara darah Marsikal bisa membunuhnya, dia tidak bisa dihentikan. Namun, Jitiansing tetap berada di bawah altar ruang dan waktu. Di depannya ada altar yang dikelilingi delapan pilar batu. Meskipun Marsal penjara darah memiliki sarana dan kekuatan sihir untuk menghancurkan langit dan bumi, dia tidak berani menggunakannya dengan mudah. Begitu dia menggunakan kahlian uniknya untuk membunuh Jitiansing, dia juga akan menghancurkan seratus ribu li. Tidak hanya pulau karang ini yang akan runtuh seluruhnya, altar ruang dan waktu juga akan hancur. Pada saat itu, altar ruang waktu akan dihancurkan, dan saluran ruang waktu akan terungkap secara alami. Jika demikian, keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugiannya, dan akan menimbulkan kerugian yang tidak terukur. Oleh karena itu, pemimpin penjara darah memiliki keraguan-keraguan dan tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Melihat pola susunan dan pola pada delapan pilar batu, hanya satu titik yang akan menyala. Penjara Marsikal Sue sedang terburu-buru. Dia tidak lagi ragu-ragu, mengerahkan seluruh kekuatannya, memukul dua tinju surgawi yang patah, dan memukul Jitiansing dengan keras. No Menon Jitiansing dengan cepat menghindar, tetapi dikunci oleh nafas roh Marsikal penjara darah, bagaimana tidak bisa menghindar. Dia terluka parah dan dalam kesusahan besar. Jika Anda dibombardir oleh tinju yang menghancurkan surga, Anda akan dihancurkan bahkan jika Anda abadi. Pada saat kritis, dia tidak ragu untuk masuk ke pagoda sembilan hari sepuluh juwe untuk menghindari tepian. Dua kepalan. Gunung besar menghantam pagoda sembilan surga dan sepuluh juwe. Tapi yang mengejutkan semua orang, pagoda itu menyusut menjadi seukuran sebutir debu dan bersembunyi di bawah altar. Pada saat yang sama, pagoda itu juga menghantam altar. Altar berguncang hebat dan meledak dengan cahaya warna-warni. Fondasinya jelas tidak stabil dan beberapa retakan pecah. Adapun pagoda seperti debu, masih utuh, hanya memancarkan cahaya hitam samar. Lihat pemandangan ini, penjara darah Yuan wajah tampan besi hijau, benci mengertakkan gigi. Dia sangat berhati-hati dan menahan kekuatan mematahkan tinju langit. Pengendalian kekuatan sucinya sangat indah, sehingga kekuatan tinju pemecah langit dapat mengenai sasaran sepenuhnya dan tidak menyebar ke tempat lain. Di Ji, dia tidak berharap untuk melarikan diri dari Tuhan. Terlebih lagi, pagoda gelap itu tidak bisa dihancurkan, sehingga menghalangi serangannya dan menyusut seperti debu. Itu menjijikan. Artefak tingkat raja. Marsikal penjara darah mengerutkan kening dan memperhatikan pagoda dengan hati-hati. Kali ini, Jita terus memancarkan cahaya ilahi dari altar. Tianzan, Kisha dan banyak dewa serta raja lainnya juga membenci Jitian Sing, dan semuanya bergegas membunuhnya. Dua tubuh Jitian Sing yang terpisah telah lama dibunuh oleh pemimpin penjara darah. Dia sendirian, tidak hanya untuk merapal mantra, tetapi juga untuk menahan serangan semua orang. Ketika dia melihat dua jenderal dan dua puluh raja, dia mengerutkan keningnya dengan tajam, dan matanya bersinar karena pembunuhan yang dingin. Pedang Kehancuran Untuk ketiga kalinya, dia menggunakan kekuatan dunia dan memotong pedang besar. Bang, bang, bang! Pedang besar itu tersapu dan meledak dengan kekuatan menghancurkan dunia. Semua cahaya dan bayangan ajaib dikalahkan di tempat dan tersapu. Kekuatan pedang raksasa tidak banyak melemah, dan menghantam Tianzan, Kisha, dan banyak dewa. Hanya terdengar suara keras yang meledak, para dewa dan raja berteriak berulang kali, dan ditebang kembali. Ada lima dewa tengah, yang dipotong menjadi dua di tempat, dan tubuh mereka hancur. Ada juga tujuh raja dewa yang terluka parah dan terjatuh di reruntuhan berlumuran darah. Bahkan jenderal dewa Tianzan dan Kisha dipaksa mundur oleh pedangnya, dan mereka ketakutan hingga berkeringat dingin. Mereka menyadari bahwa bagaimanapun juga, dewa pedang adalah dewa pedang. Bahkan jika tingkat kekuatannya turun, itu tidak sebanding dengan mereka. Di lapangan, hanya marsal penjara darah yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan dewa pedang dan bisa mengalahkannya. Bang! Ji Tianxing baru saja memukul mundur dua dewa dan banyak dewa, dan kemudian dia dipukul oleh pemimpin penjara darah dan terjatuh bola balik. Saat pria itu masih di udara, anak panah darah keluar dari mulut dan hidungnya. Tulang di punggungnya pecah menjadi lebih dari selusin bagian, dan ada lubang besar tempat darah emas menyembur keluar. Sisik naga emas yang menutupi permukaan tubuh juga hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia tidak bisa memblokir tinju penjara Marsakal Sui. Namun, seolah dia tidak bisa merasakan sakitnya, dia bahkan tidak berteriak. Dia terbang kembali ke altar dan melanjutkan casting. Mati! Pemimpin penjara darah mengeram dengan marah dan membunuh Ji Tianxing lagi. Saat ini, celah kehampaan di langit telah disembuhkan dan dikembalikan ke keadaan semula. Melihat tinju penjara Marsakal Sui, dia akan meledakkan Song Ji Tianxing. Cederanya terlalu berat, dan kekuatannya sangat berkurang. Jika Anda terkena tinju, Anda akan hancur berkeping-keping. Pada saat kritis, dia hanya dapat menggunakan metode rahasia huntian untuk bergabung dengan langit dan bumi 200 ribu mil. Sosok boom! Ji Tianxing menghilang dalam sekejap, dan kepalan tangan sebesar gunung tiba-tiba menghantam altar ruang dan waktu. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, dua retakan besar meledak dari altar, memanjang dari fondasi hingga ke altar. Atas. Tiba-tiba, altar meledak dengan cahaya ilahi, dan kekuatannya bocor dengan panik. Delapan pilar batu di sekitar altar juga bersinar dengan cahaya warna-warni, dan pola serta pola ratusan juta susunan tiba-tiba terang dan gelap antara langit dan bumi, menghasilkan nafas yang sangat keras, telah mengguncang langit dan bumi serta kekuatan ruang dan waktu yang tak terlihat, menerobos bumi dan keluar. Nafas yang sangat luas menyelimuti seluruh pulau Karang dan menekan semua orang kedua. Jenderal dan lebih dari selusin Dewa dan Raja semuanya menunjukkan ekspresi panik dan bingung. Tetapi setelah Marshal penjara yang berdarah itu tertegun sejenak, wajahnya berubah secara dramatis dan matanya tiba-tiba melebar. Marshal penjara darah diam. Diam berkata bahwa hatinya juga menyebutkan suaranya. Karena dia tahu akhir terakhir yang ingin dia lihat muncul. 3574. Jika medan pertempuran tidak dekat dengan altar ruang dan waktu. Dimanapun, Marshal penjara darah yakin bahwa dia telah membunuh Dewa Pedang. Namun, di dekat altar, dia takut pada tangan dan kakinya dan tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatannya. Karena dia tahu kalau Dewa Pedang itu sangat berbahaya, dia pasti akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan altar. Namun, ketika dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Dewa Pedang, juga tidak bisa mencegah Dewa Pedang merapalkan mantra-nya untuk membuka altar. Melihat altar akan segera dibuka, pemimpin penjara darah sedang terburu-buru dan melakukan serangan habis-habisan. Seperti yang dia duga, altar yang akan dibuka dihancurkan olehnya dan dibuka sebelumnya. Dia membantu Dewa Pedang yang menyamar. Pada saat ini, pemimpin penjara darah sangat menyesal dan wajahnya sangat jelek. Boom! Pulau Karang yang terfragmentasi runtuh karena guncangan hebat, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke laut magma, menimbulkan gelombang api yang mengjulang tinggi. Di dalam altar ruang dan waktu, ada sesuatu dalam perjuangan sengit, seolah ingin melepaskan diri dari segel dan belenggu, perlahan bangkit. Akibatnya, altar tersebut terguncang dan terguncang dengan keras, dan tak lama kemudian altar tersebut runtuh dan menyebarkan batu yang tak terhitung jumlahnya. Delapan pilar batu itu meledak dan bersinar dengan cahaya warna-warni, dan semua pola serta polanya menyala. Tentu saja, dengan runtuhnya altar tersebut, kedelapan pilar tersebut juga ikut patah, dan puing-puingnya terus berserakan. Dewa perang, tujuh roh jahat, dan lebih dari selusin dewa dan raja memandang pemandangan itu dengan linglung, seolah-olah langit telah runtuh dan mata mereka menjadi hitam. Ini sudah berakhir. Altar yang dibangun di bawah mahkota Tuhan dihancurkan seperti ini. Sepertinya dewa pedang belum sepenuhnya membuka altar. Bahkan jika altarnya rusak, seharusnya tidak seperti ini. Altarnya rusak, tidak bisa lagi menutup perjalanan ruang dan waktu, itu akan muncul. Kekuatan takasat mata begitu mengerikan sehingga saya tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ini kekuatan perjalanan ruang dan waktu? Saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan dan menghalangi perjalanan ruang dan waktu kecuali di bawah naungan Tuhan. Begitu perjalanan waktu dan ruang muncul, dewa pedang pasti akan lari ke kerajaan naga. Jangan khawatir, kita masih punya kesempatan. Kita harus mencegah dia memasuki lorong ruang waktu. Pokoknya, altarnya juga rusak. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ayo kita bunuh dewa pedang bersama-sama. Runtuhnya altar ruang dan waktu tidak bisa dihindari. Masalahnya telah sampai pada titik ini, Marsikal Penjara Darah, Dewa Tianzan dan Qisha tidak lagi memiliki keraguan, mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ji Tianxing. Dela pedang, dasar berengsek, pergilah ke neraka. Bahkan jika rencanamu berhasil dan lorong waktu dan ruang muncul, jangan coba-coba masuk hidup-hidup. Ketiga lelaki kuat itu minum dengan marah, menghasilkan sejumlah besar uang. Cahaya dan bayangan ajaib, mengalir deras seperti banjir, menenggelamkan Ji Tianxing. Kekuatan mereka kuat, bahkan jika ditekan oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat, mereka masih dapat bertindak dan menyerang, tetapi kekuatan mereka semakin melemah. Namun, semakin dari selusin penjaga dan komandan, yang terluka parah, ditekan oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat, dan hanya memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa, sehingga mereka tidak dapat menyerang, mereka hanya dapat mendukung lukanya. Untuk penjara Darah Marsikal, tiga orang berteriak. Menonton, Ji Tianxing akan segera terkena cahaya dan bayangan ajaib, dan terbunuh di tempat. Cederanya terlalu serius untuk dihindari dan dilawan, jadi dia berlindung di pagoda sembilan hari dan sepuluh jue ketika nyawa dan kematiannya dipertaruhkan. Dia mengulangi keterampilan lamanya, dan pagoda itu menjadi debu, tersembunyi di reruntuhan di bawah altar. Bang, bang, bang. Ledakan Keterampilan sihir penjara Marsikal Sue dan kedua jenderal semuanya diledakan di altar yang terfragmentasi. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, altar yang sudah terfragmentasi itu benar-benar hancur menjadi puing-puing. Ratusan juta batu warna-warni dan batu mulia, berserakan di tanah, tersebar di alun-alun, memancarkan cahaya terang. Bahan yang digunakan untuk membangun altar adalah semua jenis batu dewa tingkat atas dan batu berharga, yang sangat berharga. Tapi saat ini, tidak ada yang merasa senang dengan hal itu. Sebaliknya, tangan dan kaki mereka terasa dingin dan penuh keputus asaan. Karena altarnya hancur total. Perjalanan waktu dan ruang yang terhalang di altar terungkap dalam bentuk aslinya dan digantung di udara. Itu adalah pusaran cahaya putih Bundar 100 Sang, seterang sembilan bulan langit, mempesona. Jauh di dalam pusaran air, suasananya gelap dan misterius. Ini adalah saluran ruang waktu yang menghubungkan kerajaan naga. Ia diam-diam melayang di udara, memancarkan kekuatan ruang yang agung, membuat semua orang merasa berdebar-debar. Bahkan Marsikal Penjara Darah, yang merupakan sembilan kali kerajaan ilahi, juga memiliki kecerahan kunang-kunang dan bulan terang dibandingkan dengan kekuatan saluran ruang waktu. Di hadapan berlalunya waktu dan ruang, semua orang sangat merasakan ketidakberartian dan ketidakberdayaan mereka. Pada saat ini, wajah semua orang berubah secara dramatis, dan hati mereka khawatir, tetapi mereka tidak berdaya. Ini semua sudah berakhir. Perjalanan waktu dan ruang telah muncul. Kaisar tidak berada di bawah mahkota. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Setelah biarkan dia melarikan diri kembali ke kerajaan naga, pada waktunya, ketika dia kembali ke puncak, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Dia harus dicopot. Dia tidak boleh diberi kesempatan untuk kembali. Namun, dia bersembunyi di Menara Hitam Misterius, dan bahkan Marsikal Agung tidak punya pilihan selain. Lebih dari selusin raja para dewa menatap perjalanan ruang dan waktu dengan ekspresi rumit, mencari jejak pagoda dengan indera keilahiannya. Pada saat ini, titik hitam terbang keluar dari reruntuhan, terbang secepat kilat melintasi ruang dan waktu. Upil kerumunan itu mengerut, dan seruan segera keluar. Dewa pedang, dia akan melarikan diri. Hentikan dia, jangan biarkan dia memasuki ruang dan waktu. Pada saat yang sama, pemimpin penjara darah, Dewa Tianzan dan Kisha telah melancarkan sambaran petir, menggunakan keterampilan sihir mereka untuk mencegat titik hitam. Sua-sua. Cahaya dan bayangan ajaib yang menghancurkan langit dan bumi menghantam pagoda sembilan langit dan sepuluh jua dengan parah. Namun, pagoda tersebut menyusut hingga seukuran wijen. Biarpun terkena beberapa kekuatan sihir, tidak akan terlalu merugikan. Menara ini masih utuh meski terguling. Ia menggambar busur di udara dan terus terbang mengikuti perjalanan ruang dan waktu. Dalam sekejap mata, ia terbang ke pusaran cahaya putih dan mengebor jauh ke dalamnya. Sudah terlambat bagi Marsikal Sue dan kedua dewa untuk menghentikan mereka. Namun, pagoda itu tetap berada di pusaran cahaya putih untuk sesaat. Suara dingin Jitiansing datang dari pagoda dan terdengar di antara langit dan bumi. Penjara darah, terima kasih telah menghancurkan altar dan membuka jalan waktu dan ruang untukku. Sebagai tanda terima kasih, saat aku kembali, aku akan membunuh kalian semua. Sampai jumpa lagi. Suara itu masih bergema di antara langit dan bumi, dan pagoda telah menghilang ke dalam kegelapan jauh di dalam pusaran cahaya putih. Lebih dari sepuluh dewa berdiri di tempat, penuh penyesalan, dan meraung dan memarahi. Marsikal penjara darah menatap dengan marah pada perjalanan ruang dan waktu. Matanya merah dan giginya bergemeretak. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan yang mengerikan. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatupkan giginya dan menahan kebencian dan semangat membunuh. Pada saat ini, Jitiansing sebelum kalimat itu, dan dalam benaknya. Bisakah kamu bertahan? Jika Anda tidak mencobanya, bagaimana Anda tahu kalau Anda punya kesempatan? 3575 Saat Jitiansing mengucapkan kalimat ini, semua orang mendengarkannya sebagai lelucon. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa menahan serangan penjara darah Marsikal dan melarikan diri dari Pulau Karang hidup-hidup. Dan sekarang, dia melakukannya. Orang-orang berpikir kembali pada saat itu, mereka mengejek Jitiansing. Mereka merasa panas dan tidak tahu malu. Ada keheningan di lapangan, dan semua orang terdiam, berat dan tertekan. Siapa tahu, Marsal itu sangat marah hingga hampir meledak. Saat ini, tidak ada yang berani bersuara tanpa izin. Jika tidak, dia sedang mencari kematian. Lebih dari selusin dewa, tidak peduli seberapa serius cederanya, mereka harus bertahan. Marsikal penjara darah berdiri di tempat, menatap perjalanan ruang dan waktu. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya kembali. Saya akan melaporkan keseluruhan masalah ini kepada Kaisar. Marsikal penjara darah meninggalkan dua kata ini tanpa ekspresi dan berbalik dan terbang. Tianzan, Kishan dan lebih dari selusin raja dewa dengan cepat membungku untuk mengirim Marsal penjara darah untuk pergi. Sampai Marsikal penjara darah terbang sejauh 30 ribu mil dan menghilang ke kedalaman laut magma, semua orang merasa lega. Dewa Tianzan dan Kishan tidak berani mengabaikan mereka, jadi mereka segera melaksanakan perintah penjara Marsikal Sui. Mereka yang terluka parah akan segera menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Sisanya akan mengikuti casting kursi ini untuk membangun kembali Pulau Karang. Kalian pergi untuk membersihkan medan perang dan membersihkan tubuh dan peninggalan temanmu. Dengan dua dewa akan memberi perintah, lebih dari selusin dewa segera sibuk. Pada saat yang sama, tanah sumber bintang dari Kerajaan Naga. Kerajaan Surgawi di barat daya daratan adalah salah satu kerajaan paling makmur di antara kerajaan tetangga. Saat ini, matahari pagi terbit, ibu kota Kekaisaran Kota Tianxiang sudah ramai dan berisik. Alun-alun di tengah kota memiliki lingkaran penuh sepanjang 10 mil. Saat ini, lebih dari 100 ribu orang iblis berkumpul. Meskipun demikian, keluarga kerajaan yang memerintah Kerajaan Surgawi adalah sekelompok makhluk surgawi. Namun di berbagai benua kerajaan naga, ribuan cabang klan iblis dapat hidup harmonis. Selain tujuh leluhur klan iblis, naga, phoenix, dan empat roh adalah darah bangsawan tertinggi. Semua klan iblis lainnya setara. Alun-alun yang ramai, di mana-mana terlihat segala macam bentuk aneh, kostum khusus klan iblis. Ada rubah cantik, sapi kasar, harimau dan singa yang mendominasi, serta segala jenis burung dan hewan. Sebagian besar klan iblis ini telah menjadi manusia, tetapi mereka masih mempertahankan banyak karakteristik etnis. Ada juga beberapa klan iblis yang belum mengubah bentuknya, dan masih mempertahankan keadaan ontologis monster dan makhluk roh. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Misalnya, klan iblis sebesar gunung, jika mereka mempertahankan tubuh mereka dan tinggal di kota, akan ada banyak perubahan. Ratusan ribu klan iblis mengepung alun-alun, dan orang-orang sangat bersemangat dan dengan antusias mendiskusikan apa. Untungnya, di dalam dan di luar alun-alun, terdapat puluhan ribu garnison lapis baja merah, dingin dan bermartabat untuk menjaga ketertiban. Jika tidak, saya khawatir alun-alun tersebut akan berantakan. Di tengah alun-alun terdapat arena tantangan di udara yang berdiameter ribuan kaki dan dilindungi oleh beberapa lapis perisai emas gelap. Banyak orang menatap arena tantangan, mendiskusikan siapa yang bisa memenangkan hadiah pertama, jenius muda mana yang baru saja menerobos dunia, atau mempelajari semacam kekuatan sihir. Tentunya banyak juga orang yang membicarakan tentang putri kecil yang cantik dan cerdas. Tak lama kemudian, ada sebuah kapal terbang yang sangat indah dan mewah, terbang ke langit di atas alun-alun. Sekelompok anak muda, mengenakan jin pao, mendarat di atas ring. Pemuda berjubah emas adalah putra mahkota kerajaan surgawi. Dia tinggi dan kuat, serta memiliki tubuh yang kokoh. Pada wajahnya yang lebar dan berat, hidung gajah yang panjangnya dua kaki secara alami membungkuh hingga ke dada. Dua lubang hidung seukuran buah kenari juga bertatahkan permata yang indah dan mulia. Mereka bersinar di bawah sinar matahari, yang membuat mereka sangat mulia. Pangeran Tianxiang mengucapkan pidato yang hikmat dan bermartabat, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi, lebih dari 10 ribu orang mendengarkan dengan cermat. Tentu saja, apa yang dia katakan terdengar sangat tinggi. Konten utamanya adalah tentang fenomena langit favorit Kaisar, putri kecil telah mencapai usia menikah. Sesuai dengan keinginan sang putri kecil, keluarga kerajaan memutuskan untuk mengadakan kompetisi arena ini. Hanya talenta muda yang memenangkan hadiah pertama yang berhak melihat wajah asli sang putri kecil. Jika dia memiliki karakter yang baik dan keluarga yang bersih, dia akan memiliki kesempatan untuk menikahinya. Selain itu, Raja Surgawi juga mengumumkan serangkaian peraturan untuk kontes tersebut. Setelah mendengarkannya dengan sabar, lebih dari 10 ribu orang bertepuk tangan dan menunggu kontes dimulai. Di awal kontes, Pangeran Surgawi kembali ke kapal terbang indah bersama puluhan pengawal. Dikatakan bahwa putri kecil ada di dalam perahu, menonton kompetisi di tempat. Banyak orang iblis mengetahui berita ini, bersemangat dengan darah mendidih, sepasang tangan bergesekan, ingin mencoba postur tubuh. Semua orang ingin memenangkan hadiah pertama dan memenangkan mahkota. Mereka tidak hanya bisa terkenal di kerajaan surga, tetapi juga mendapatkan kembali kecantikannya. Namun, sayang sekali ada syarat untuk berpartisipasi dalam kontes ini. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bahkan ada diskusi di kalangan masyarakat bahwa talenta muda yang paling menjanjikan adalah putra bangsawan ibu kota kekaisaran. Warga sipil dari pintu dingin ingin terbang ke langit, dan kemungkinannya hampir sama dengan nol. Segera, kontes dimulai. Sepasang pemuda iblis yang hebat, telah naik ke panggung untuk bertarung, bertarung habis-habisan. Meskipun demikian, Pangeran Surga berulang kali menyatakan bahwa kompetisi ini terutama didasarkan pada kompetisi, dan tidak diperbolehkan membunuh orang. Namun para pahlawan muda di atas panggung sangat ingin menang. Bahkan jika mereka dipukuli sampai babak belur dan berlumuran darah, mereka tidak akan mengaku kalah. Namun terlebih lagi, semakin banyak ornamennya, semakin banyak orang yang bersorak dan bersorak, semakin antusias pula suasananya. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu pemuda iblis yang terluka, penuh frustrasi, meninggalkan arena. Mereka yang memenangkan ras pemuda iblis, kebanyakan dari mereka juga sangat berbeda, berdarah. Banyak orang awam dan orang kuat diam-diam menggelengkan kepala saat melihat penampilan pemuda iblis ini. Semua orang tahu bahwa meskipun talenta-talenta muda itu mampu bertahan di babak pertama, mereka tidak akan pernah mencapai akhir. Tentu saja. Satu jam kemudian, lebih dari seratus kontestan tersingkir, dan hanya tersisa dua puluh. Pemuda iblis yang masih tersisa memiliki kekuatan Tuhan yang unggul, dan mereka adalah talenta yang nyata. Terlebih lagi, di antara lebih dari dua puluh orang berbakat, Baceng adalah putra bangsawan dan putra dari keluarga berkuasa. Mereka tidak hanya berbakat, tetapi juga luar biasa dalam penampilan dan temperamen. Siapapun yang pada akhirnya meraih mahkota tampaknya mampu meyakinkan publik. Duel pun berlanjut. Setengah jam kemudian, lebih dari selusin talenta muda tersingkir. Satu jam kemudian, hanya tersisa empat hari lagi. Saat waktu mendekati tengah hari, dua pemuda jenius terakhir bertarung dalam duel terakhir. Kedua pria ini tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga sangat dihormati dalam latar belakang keluarga mereka. Mereka adalah putra para pejabat tinggi di Ibu Kota Kekaisaran. Dengan satu gerakan, pemuda berkebangsaan sensi mengalahkan pemuda merak dan memenangkan mahkota. Saat dia sedang bersorak kegirangan, kecelakaan itu terjadi. 3.576 Mengaum Aku adalah talenta muda pertama di Ibu Kota Kekaisaran, hanya aku yang layak menjadi putri kecil. Mengenakan baju besi emas gelap, pemuda dari klan Dewa Singa, bertepuk tangan dan berteriak dengan puas. Pemuda merak dengan pakaian cantik dan wajah tampan hanya bisa meninggalkan arena dengan wajah muram. Semua orang merasa jika pemuda klan Dewa Singa memenangkan tempat pertama, dia pasti akan disukai oleh putri kecil. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius Sinto sejati dan putra tertua dari Marsal Kekaisaran, dan statusnya sangat tinggi. Sangat berbakat, dan putri kecil itu pasti pasangan yang serasi. Namun, ketika semua orang bersorak dan bersorak, beberapa orang menemukan bahwa pemuda klan Dewa Singa melihat ke langit dan tiba-tiba membeku. Dia menatap langit dengan bingung, dan senyuman gembira di wajahnya menghilang. Sebaliknya, dia dipenuhi keraguan dan keterkejutan. Banyak orang di alun-alun menemukan sesuatu yang tidak biasa. Banyak orang memandang ke langit, mengikuti pandangan para pemuda klan Dewa Singa. Akibatnya, banyak sekali orang yang melihat bintang mempesona di langit biru tak berawan, yang jatuh dengan cepat. Apa itu? Lihat, ada meteor. Aneh, kok bisa ada meteor di siang bolong? Tidak, meteor itu semakin besar dan besar. Tampaknya akan datang ke arah kita. Benar saja, itu akan jatuh di alun-alun. Ayo lari! Dengan pecahnya teriakan dan teriakan dari kerumunan, puluhan ribu orang tiba-tiba menggoreng panci, seperti koloni semut yang terbakar, dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, meteor. Sebesar istana itu akan jatuh. Di tengah alun-alun. Kebetulan menghantam arena. Boom! Suara memekakan telinga terdengar dan terdengar di langit. Perisai emas gelap yang menutupi arena tantangan hancur di tempat dan terciprat pecahan. Gelombang kejut yang dahsyat, dibungkus dengan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh lapangan. Tiba-tiba, hampir seratus ribu orang iblis yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dikejutkan oleh gelombang kejut dan jatuh ke tanah dalam kebingungan. Setelah sepuluh napas, suara yang memekakan telinga, dan pecahan cahaya ilahi yang beterbangan, akhirnya menghilang. Keheningan kembali ke alun-alun. Ratusan ribu orang dari klan iblis, yang masih sok, segera bangkit dan melihat arena tantangan satu demi satu. Ya Tuhan! Meteor menghantam arena. Anak laki-laki itu masih berada di arena tantangan. Bukankah dia terkena meteor? Ya Tuhan! Apakah ini sangat buruk? Melihat memenangkan mahkota, aku hendak menikahi putri kecil, tapi aku terkena meteor sungguh sebuah tragedi. Mari kita lihat apakah anak laki-laki itu sudah mati. Jika dia terbunuh oleh meteor, bukankah talenta muda dari klan merak itu akan menjadi yang pertama. Banyak orang iblis yang membicarakannya, dan mata mereka terfokus pada arena yang berantakan, mencari sosok pemuda dewasinya. Saya melihat arena tantangan yang luasnya ribuan kaki itu hancur hingga keluar lubang besar, dan pecahan batu-bata dan batu berserakan di mana-mana. Tidak ada meteor di arena, dan tidak ada meteorit yang terbakar. Hanya ada pagoda gelap setinggi sepuluh kaki, tergeletak dengan tenang di reruntuhan, memancarkan cahaya hitam samar. Pemuda malang dari klan dewasinya berada tepat di bawah pagoda, dan separuh tubuhnya ditutupi batu-bata dan batu. Dia terbaring tak bergerak di reruntuhan, wajahnya berlumuran darah, napasnya terlalu banyak, dan asupan udaranya berkurang. Untungnya, pagoda tersebut pertama kali mengenai perisai arena tantangan, dan lapisan perisai tersebut hancur, yang juga melemahkan 80 persen kekuatan tumbukan. Tanpa perisai itu, pemuda berkebangsaan sensi akan dihancurkan menjadi saus daging dan mati di tempat. His, tragedi yang luar biasa. Kupikir itu meteor, tapi aku tidak menyangka itu pagoda. Apa ini? Apakah itu alat keturunan dewa? Jika itu alat dewa, itu adalah kekayaannya, tapi jelas bukan. Saya tidak tahu apakah itu pembunuhan yang disengaja atau kecelakaan. Apapun alasannya, menurutku pemilik pagoda sudah mati, dan rumah Marsikal tidak akan membiarkannya pergi. Banyak orang iblis memandang pemuda berkebangsaan sensi dengan penuh simpati dan berbicara satu sama lain. Pada saat ini, Raja Fenomena Surgawi bergegas keluar dari kapal perang bersama para penjaga dan bergegas ke arena untuk memeriksa situasi. Rupanya Sang Pangeran juga kaget dengan pemandangan yang tiba-tiba itu. Sua-sua. Pangeran Surgawi dan para penjaga baru saja mendarat di arena tantangan. Mereka akan menyingkirkan pagoda dan menyelamatkan pemuda berkebangsaan sensi yang koma. Tanpa diduga, kilatan cahaya putih di lapangan, pagoda gelap itu menghilang. Di atas reruntuhan, dari udara muncul seekor naga muda tampan berjubah putih. Tingginya lebih dari sepuluh kaki, dengan tubuh yang luar biasa, nafas yang suci dan bermartabat, wajah yang tampan dan tegas, dan sepasang mata yang dalam seperti bintang. Namun, dia tampaknya terluka parah. Pakaian dan rambut panjangnya masih berlumuran darah, dan nafasnya agak tidak teratur. Dia melihat sekeliling dan melihat reruntuhan di mana-mana, pemuda keluarga Dewa Singa yang koma, dan pangeran surga yang tertegun. Dia segera menunjukkan senyuman minta maaf. Batuk, maaf, itu kecelakaan. Pemuda berkebangsaan naga itu mengusap pipinya dengan canggung dan berkata kepada pangeran surga sambil tersenyum, aku tidak berniat menghancurkan upacara akbarmu. Aku benar-benar minta maaf. Lanjutkan, jika tidak apa-apa, aku pergi dulu. Dengan itu, dia melambai ke langit seperti pangeran dan berbalik untuk pergi. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Raja surga mengerutkan kening dan menatapnya dengan wajah muram. Pemuda klan Dewa Singa, yang sudah koma, juga berjuang untuk mengambil reruntuhan dan mengangkat tangan. Suaranya samar dan berkata, jangan pergi. Jangan pergi. Pada saat yang sama, ada suara yang jernih dan lembut di langit, yang berdering secara serempak. Pemuda berkebangsaan naga hanya bisa berhenti dan menoleh untuk melihat pemuda berkebangsaan Dewa Singa, lalu melihat ke langit. Di dalam kapal terbang yang indah dan mewah, seorang gadis berkebangsaan tian siang yang mengenakan brokat dan pakaian cantik terbang keluar, diikuti oleh empat penjaga wanita. Dia terbang melintasi langit dan mendarat di arena tantangan. Dia berhenti di depan pemuda berkebangsaan naga dan menatapnya dengan mata membara. Menurut standar estetika keluarga surgawi, gadis muda dengan bahu lebar dan fisik kuat ini memang merupakan kecantikan yang langka dalam seratus tahun. Namun menurut standar estetika pemuda berkebangsaan naga, eh, tidak ada yang lain, kecuali hidung gajah di wajah bundarnya sudah sangat tidak konsisten. Pemuda berkebangsaan naga memandangi gadis berkebangsaan tian siang dengan pandangan ringan dan bertanya. Gadis dari keluarga tian siang, yang wajahnya seperti es, berkata dengan suara yang bermartabat, Pertama-tama, kamu turun dari langit dan mengalahkan singa Yunrui. Anda adalah orang pertama dalam kontes ini. Anda ingin menikahi istana ini. Kedua, jika Anda mengalahkan singa Yunrui dengan serius, Anda harus mencoba menyembuhkannya sebagai permintaan maaf. Jadi, kamu tidak bisa pergi sekarang. Anda harus bertanggung jawab terhadap istana ini, kepada si Yunrui. Apa? Menikah denganmu di tempat, pemuda berkebangsaan naga itu konyol dan ekspresinya menjadi sangat indah. 3577 Ada keheningan di arena Perkataan putri kecil berkebangsaan tian siang tidak hanya membuat pemuda berkebangsaan naga tercengang, tetapi juga membuat pangeran tian siang melongo, seolah membatu. Berbaring di reruntuhan singa Yunrui, matanya besar, wajahnya kacau. Tidak ada yang mengira putri kecil itu telah membuat keputusan tergesa-gesa. Tidak, ini tidak gegabuh. Itu semua tidak masuk akal. Tanpa menunggu pemuda naga mengatakan tidak, Raja Surgawi kembali ke akal sehatnya dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk mencegahnya, Adik, jangan membodohi dirimu sendiri. Ada aturan untuk kompetisi di arena. Jika singa Yunrui memenangkan mahkota, kamu akan menikah dengannya bahkan jika kamu ingin menikah dengannya. Ini bagaimana dia bisa menikahimu jika dia tidak ikut serta dalam kontes. Fenomena Surgawi yang dikatakan pangeran lebih halus. Tapi yang dia maksud adalah bocah naga itu sangat aneh. Dia tidak mengetahui detail dan identitasnya. Bagaimana Anda bisa mengambil keputusan sesuka hati? Terletak di reruntuhan. Singa darah, Yunrui, juga dengan bersemangat melambaikan tangannya. Suaranya kabur, yang mulia, ini bukan aturan. Tanpa diduga, putri kecil itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aturan apa? Kata-kata istana ini adalah aturannya. Nada suaranya kepada si Yunrui tidak bagus, dan dia kedinginan. Layan Yunrui Ben berada di ambang koma. Setelah mendengar kemarahan putri kecil, dia tidak berani berbicara lagi. Sang pangeran mengerutkan kening dan mencoba menghalangi sang putri. Namun, putri kecil itu memelototinya dan berbisik, Saudaraku, apakah kamu ingin merusak kebahagiaanku? Sepuluh tahun yang lalu, si Yunrui mengejarku. Jika aku mau menikah dengannya, apakah aku akan mengadakan kompetisi ini? Yunrui memenangkan tempat pertama, benarkah? Pangeran terdiam. Tentu saja, dia tahu bahwa si Yunrui telah mengejar adik perempuannya, yang terkenal di ibu kota Kekaisaran. Bahkan jika putri kecil ingin bersaing untuk menikah, singa Yunrui juga mengirimkan kata-katanya, dan pasti akan memenangkan tempat pertama. Ada dua talenta muda yang lebih kuat dari si Yunrui untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan mereka semua dibeli oleh si Yunrui. Sebagai pangeran surgawi fenomena, dia mengetahui semua hal ini dengan baik, tetapi dia tidak menunjukkannya, tanpa diduga, putri kecil dapat melihat dengan jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, Raja Fenomena Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, adik perempuan, bahkan jika kamu tidak ingin menikahi si Yunrui, kamu tidak boleh begitu disengaja. Asal usul orang ini tidak diketahui. Petik 2 Tanpa menunggu dia selesai, putri kecil Tianxiang berkata, tidak peduli dari mana dia berasal dan apakah dia memiliki latar belakang, cukup mengandalkan identitasnya sebagai klan naga. Terlebih lagi, kekuatannya tak terduga, jelas melampaui Tuhan. Alam Raja, telah mencapai alam Raja Dewa. Klan naga yang kuat di negara bagian Senwang apakah ada suami yang lebih mulia dan lebih cocok dari dia? R. Pangeran surga terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi pemuda itu. Dari keluarga negaraan naga. Ia, di kerajaan naga, naga, phoenix, unikon, dan empat makhluk roh adalah yang tertinggi, dan mereka adalah darah teratas. Di bawah darah tujuh dewa dan binatang teratas, itu adalah darah tujuh leluhur keluarga iblis, dan juga darah bangsawan dari semua benua. Adapun keluarga selestial, bahkan darah bangsawan pun tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa naik ke darah naga dan phoenix. Saat ini, keluarga negaraan naga muda, belum lagi dewa yang kuat, sudah lebih dari cukup untuk menandingi putri kecil dari fenomena surgawi. Dengan cara ini, tidak ada alasan untuk menghalangi sang pangeran. Pada saat ini, pemuda berkebangsaan naga akhirnya mengetahui situasi saat ini. Melihat putri kecil itu, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan bersaing untuk menikah? Nona keluarga Tianxiang ini, meskipun gangguan saya yang tidak disengaja telah membawa masalah bagi Anda. Putri kecil memandangnya dengan tenang dan bertanya, anak ini, kamu menyebutnya apa? Naga Langit, pemuda berkebangsaan naga menjawab tanpa ragu-ragu. Jelas sekali, dia adalah Ji Tianxing. Sebelumnya, dia menguasai pagoda 9 hari 10 juwe, melintasi dua alam dan meninggalkan alam dewa. Menurut pengalaman ribuan tahun yang lalu, dia akan muncul di tanah bintang kerajaan naga dan jatuh di bawah altar dewa naga. Tapi dia tidak menyangka kerajaan naga menghapuskan altar dewa naga. Akibatnya, kekuatan perjalanan ruang dan waktu menjadi tidak terkendali dan mengirim pagoda tersebut ke tempat lain. Kemudian, pagoda tersebut lepas kendali dan menghantam altar. Semua ini kebetulan. Namun, Ji Tianxing mengerti di dalam hatinya, tetapi tidak dapat menjelaskannya kepada putri kecil. Putri kecil Tianxiang menunjuk keratusan ribu orang iblis di Alun-Alun, dan berkata, Long Tian, puluhan ribu orang di ibu kota kaisar semuanya telah menyaksikan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Kamu membuat hal seperti itu. Mau tidak mungkin pergi. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami dan mengikuti kami ke kota kekaisaran. Kami akan membahas masalah selanjutnya. Setidaknya, kami tidak bisa mengabaikan yang terluka, dan kami tidak bisa berdebat benar dan salah dalam di depan orang-orang. Ji Tianxing memandang lebih dari 10 ribu orang di Alun-Alun, dan matanya semua terfokus padanya dengan tatapan berkomentar dan berbisik. Sejujurnya, dia tidak ingin dikritik banyak orang. Apalagi putri kecil dan pangeran bukanlah orang yang galak. Hal ini bisa dibicarakan. Jadi Ji Tianxing menganggup dan berkata, Oke, mari kita bicarakan di tempat lain. Pangeran dan dia menganggupkan kepalanya. Putra mahkota Tianxiang mengumumkan di depan umum bahwa ada kecelakaan dalam kontes seni bela diri untuk menikah, jadi itulah akhirnya. Mohon bubar secepatnya. Setelah itu, dia membawa putri kecil dan Ji Tianxing ke kapal terbang di angkasa. Mengikuti beberapa pengawalnya, dia dengan cepat mengangkat Singa Yunrui yang tidak sadarkan diri, dan kemudian memasuki kapal terbang. Pada titik ini, kapal terbang meninggalkan Alun-Alun dengan cepat. Alhasil, tidak ada yang menyangka kalau Sang Pangeran tidak mengumumkannya di depan umum. Ini jalan buntu. Perahu itu mendarat di kota Kekaisaran. Pangeran Tianxiang dan beberapa penjaga secara pribadi mengirim Si Yunrui kembali ke Marsikal Yuan, dan menjelaskan masalahnya kepada Marsikal. Putri kecil bersama Ji Tianxing tinggal di istana yang indah. Tentu saja, gaya arsitektur klan iblis di kerajaan naga sangat berbeda dengan gaya arsitektur di dunia dewa. Bahkan istana yang sakral dan husyuk juga menampakkan sedikit suasana yang aneh dan aneh. Untungnya, Ji Tianxing telah tinggal di kerajaan naga selama lebih dari 100 tahun, dan sudah terbiasa dengan semua hal ini. Setelah menenangkannya, putri kecil itu segera pergi dan menjelaskan situasinya sendiri kepada Kaisar. Selain Ji Tianxing, hanya ada seorang pengurus rumah tangga rubah, beberapa penjaga beruang, dan beberapa pembantu Liu. Memanfaatkan ketidakhadiran putri kecil, Ji Tianxing menemui pengurus rumah tangga tua keluarga Fox dan menanyakan situasinya. Setelah diselidiki, dia tahu bahwa dia sekarang berada di barat daya benua Singyuan, di ibu kota kerajaan surgawi. Kekaisaran surgawi, sepertinya saya mendapat kesan seperti itu. Ji Tianxing sendirian di dalam ruangan, melamun. Kekaisaran ini tampaknya berada di wilayah Qinglian. Tampaknya ini adalah salah satu dari beberapa kerajaan dengan kekuatan yang lebih kuat. 3.578 Meskipun demikian, dewa pedang tinggal di kerajaan naga selama lebih dari 100 tahun. Tapi dunia naga terlalu besar, dan tidak lebih buruk dari dunia dewa. Pola dunia di sini hampir sama dengan pola dunia ilahi. Sebagian besar wilayahnya berupa lautan, dengan lima benua dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Di setiap benua, terdapat lusinan domain, dan setiap domain memiliki banyak kerajaan. Seriusnya, dunia ini seharusnya disebut dunia iblis. Bagaimanapun, 99% makhluk hidup di sini adalah klan iblis dan segala jenis monster. Setan di dunia bawah juga akan terbang ke sini. Ketika Ji Tianxing naik, dia membawa naga hitam dan bulan seribu dengan dunia lima elemen untuk membiarkan mereka terbang. ke alam dewa. Kalau tidak, mereka pasti akan terbang ke kerajaan naga. Namun, naga adalah ras terkuat di dunia dan penguasa lima benua. Oleh karena itu, dunia ini disebut kerajaan naga. Pada saat itu, dewa pedang tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun, separuh waktunya berada di pintu yang tertutup. Di separuh waktu lainnya, dia melakukan perjalanan melintasi lima benua, berkeliling dunia, dan berkeliling. Namun, setiap benua memiliki puluhan domain dan puluhan ribu kerajaan. Dia hanya dapat mengingat paling banyak beberapa domain, tetapi dia tidak dapat mengingat kerajaannya. Yah, karena kamu telah datang ke kerajaan surga, mari kita beristirahat di sini sebentar. Bagaimanapun, semua orang terluka parah dan perlu ditutup untuk waktu yang lama. Jika Kaisar pandai berbicara, masalah ini bukan apa-apa. Jika tidak mudah untuk berbicara, saya tidak dapat dihentikan oleh mereka. Setelah mengetahui posisi dan situasi saat ini, Ji Tian Xing merasa lega dan tidak cemas. Benua sumber bintang terletak di tengah-tengah kerajaan naga, dan empat benua lainnya berada di timur, selatan, barat, dan utara. Dia kembali ke kerajaan naga, yang satu untuk menemukan putranya Wu Heng, dan yang lainnya untuk mengunjungi naga tua. Naga tua itu sudah lama tinggal di tanah Tianlong. Dia jauh dari sini. Dia tidak bisa menyusulnya dalam waktu singkat, jadi dia tidak terburu-buru sejenak. Setelah mengambil keputusan, Ji Tian Xing pergi ke ruang rahasia, mempersembahkan korban kepada sembilan surga dan sepuluh pagoda Jue, dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi untuk menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Beberapa penjaga beruang menjaga pintu ruang rahasia, sepertinya melindunginya, tapi sebenarnya mengawasinya. Titik putih lurus mengatakan bahwa Ji Tian Xing sekarang menjadi tahanan rumah di istana ini, menunggu putri kecil, Kaisar Surga. Adapun cara mengatasi masalah ini, putri kecil sedang berdiskusi dengan Kaisar. Jauh di dalam istana. Di ruang kerja Kaisar. Kaisar yang agung dan agung sedang duduk di singgah sana batu yang lebar, mengerutkan kening pada putri kecil di depannya. Meskipun dia sangat mencintai putri kecilnya yang bijaksana ini, baru kemudian dia mengembangkan karakternya yang percaya diri dan sewenang-wenang. Tapi hari ini, setelah mendengar ceritanya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Siang Yu, kamu terlalu ceroboh dalam hal ini, meskipun kamu tidak salah. Jika pria itu hanyalah darah dari tujuh bangsawan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Bagaimanapun, pemuda adalah naga. Dan, menurut kamu, dia tampaknya adalah dewa yang kuat. Kekuatan dan identitas klan naga seperti ini, sangat menjanjikan, kerajaan surgawi kita tidak mampu memprovokasi ah. Melihat seluruh kerajaan surgawi, hanya ada satu raja dewa yang kuat, yaitu-yaitu, leluhur keluarga kerajaan. Meskipun leluhur tua ini sering menutup pintu, selama ratusan ribu tahun tidak muncul. Terlebih lagi, dia hanyalah raja dewa berikutnya dari alam besar. Namun keberadaannya lah yang membuat kekaisaran surgawi mengungguli kerajaan lain dan menjadi yang paling kuat dari delapan kerajaan di dekatnya. Itu karena kaisar mengetahui kekuatan raja dewa sehingga ekspresinya begitu bermartabat. Putri kecil itu mengerutkan kening seperti hujan dan menjawab, Ayah, di keadaan pada saat itu, saya hanya bisa melakukannya. Anda tahu, saya tidak suka si Yunrui. Bahkan jika dia mengejarku selama sepuluh tahun, itu tidak ada gunanya. Jika dia tidak menyukainya, dia tidak menyukainya. Namun dia menyuap dua lawannya dan memenangkan tempat pertama di depan umum. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Pada saat ini, Long Tian secara tidak sengaja jatuh di arena tantangan, menghancurkan Singa Yunrui, dan menghancurkan kontes seni bela diri untuk pernikahan. Saya hanya bisa membuat rencana untuk membiarkan kontes seni bela diri dan perekrutan pernikahan berakhir, dan mempertahankan Long Tian. Ayah, menurutku dia sepertinya terluka parah, dan dia tidak dingin dan sombong. Dia harusnya mudah bergaul. Selain itu, dia pasti mengalami kecelakaan hingga jatuh dari langit. Jika kita lebih sering tinggal di istana, kita bisa menenangkannya. Jika dia benar-benar ingin menikah denganku, itu akan menjadi suatu kehormatan bagiku dan keluarga kerajaan. Seperti hujan berbeda dari putri nakal pada umumnya. Meskipun dia keras kepala dan dogmatis, dia memiliki pemerintahan kota yang mendalam dan bekerja keras di licik. Dibandingkan dengan sang pangeran, dia lebih tenang dan cerdas. Kaisar mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya sedikit, seperti hujan, pikiranmu jernih bagi ayahku. Anda begitu sombong sehingga tidak memandang orang jenius biasa. Belum lagi darah naga dan phoenix, setidaknya tujuh darah bangsawan jenius, bisa masuk ke mata Anda. Dapat dimengerti jika Anda ingin memahami hari naga ini secara tidak sengaja. Namun perlu diingat bahwa Anda harus bersabar menghadapi naga muda ini, dan jangan pernah membuatnya kesal. Tentu saja, jika Anda memiliki kesempatan, Anda sebaiknya menyelidiki kekuatan dan latar belakangnya. Hanya ketika kita mengenalnya dengan baik, kita dapat memutuskan apakah akan mempertahankannya atau tidak. Siang Yu menganggupkan kepalanya dan berkata, Ayah, jangan khawatir, aku punya kebijaksanaanku sendiri. Meskipun dia dimasukkan ke dalam tahanan rumah di Istana Sinyun, aku mengatakan kepada para pelayan dan pengawalnya untuk menghormatinya dan tidak pernah menyinggung perasaannya. Ini hanya rumah Marsikal, aku ingin kamu menghiburku. Si Yun Rui, yang tidak berusaha keras untuk sukses, pasti akan merasa dirugikan dan mengadu kepada Marsikal Agung. Kaisar menganggup lagi, melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, Marsikal Agung, Ayahku akan menghalangimu. Adapun langit naga, kamu akan menerima dan menanganinya itu, dan Ayah tidak akan muncul. Jika kamu tidak akur, Ayahku akan mengurusnya. Maksudnya sangat jelas, jika hujan gajah dan longtian berkonflik, setidaknya dia bisa maju ke depan. Tekad, jangan kaku. Terima kasih atas kesuksesan Ayahmu. Saat hujan sujud dan pergi dengan puas. Setelah meninggalkan ruang belajar, dia menatap matahari, mengepalkan tinjunya dan berbisik penampilan, postur, darah, dan kekuatan semuanya adalah pilihan yang sangat baik. Bagaimana saya bisa merindukannya? Hanya, pemuda berkebangsaan naga yang luar biasa yang layak untuk saya hujan gajah. Meskipun dia telah hidup selama ribuan tahun, dia hanya memiliki kekuatan dari Tuhan yang mahasah. Melihat seluruh kerajaan surga, dia hanya bisa dianggap sebagai jenius kelas satu, tapi bukan yang terbaik. Tapi dia adalah apelnya dari mata kaisar sejak dia masih kecil. Dia dimanjakan oleh seluruh keluarga kerajaan, dan beberapa saudara laki-lakinya membiarkannya. Ini membentuk kesombongan dan visinya yang tinggi. Untuk waktu yang lama, dia tidak meremehkan beberapa yang terbaik talenta muda di kerajaan surgawi. Dia selalu merasa bahwa setidaknya keturunan dari tujuh bangsawan dapat cocok dengan identitasnya. Tapi sekarang, pemuda berkebangsaan naga, ini adalah hadiah dari surga, bagaimana mungkin dia tidak menghargainya. 3579. Hanya dua hari sejak kerajaan naga. Namun Jitian Singh menghabiskan lebih dari tiga bulan dalam ruang waktu yang terdistorsi. Cederanya telah pulih 80% dan kondisi mentalnya telah kembali ke puncaknya. Awalnya, dia ingin memulihkan diri selama dua bulan lagi untuk menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Tapi sayang sekali ada yang mengetuk pintu kamar. Setelah dia merasakan itu, dia hanya bisa mengakhiri penyembuhan tertutupnya dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dua penjaga beruang di luar pintu, melihatnya muncul, segera membungkuk memberi hormat. Long Gong Zi, yang mulia ada di ruang tamu, dan saya akan berdiskusi dengan Anda. Dengan baik, Jitian Singh mengangguk sedikit dan berjalan menuju ruang tamu. Dia berpikir dalam hati, pasti selalu ada pernyataan tentang hal ini. Karena dia datang kepadaku, mari kita bicarakan hal itu. Sesaat kemudian, dia memasuki ruang tamu yang terang dan luas. Siang Yu duduk di singgah sana, berpenampilan berwibawa, berpakaian dan tata rambut juga sangat anggun, jelas berdandan. Melihat pemandangan ini, Jitian Singh sedikit mengernyit, sedikit sedih. Tapi dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia menundukkan tangannya pada hujan gajah dan duduk. Kamu mencariku karena apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun posturnya santai dan acu-tau-acu, dia tidak sopan dan tidak menyapa yang mulia. Tapi ibarat hujan tidak mempedulikan, tapi juga menganggap remeh. Siapa yang tidak bisa membuat orang menjadi mulia? Tuan Longtian, si Yunrui telah dikirim kembali ke Marsikal Yuan. Lukanya dirawat tepat waktu dan seharusnya tidak menjadi masalah besar. Selain itu, istana ini juga menjelaskan prosesnya secara langsung kepada Marsikal Agung dan memohon kepadanya. Rumah Marsikal tidak akan menyalahkanmu. Jitian Singh menganggup dan mengucapkan terima kasih. Seperti hujan di mata banyak orang yang lembut, awalnya juga sikap pendiam, tapi juga sedikit lebih bersemangat. Jelas bahwa dia melihat harapan untuk hubungan yang lebih baik. Jadi, dia mengambil kesempatan itu untuk bertanya kepada Jitian Singh, Tuan Naga, saya melihat Anda terlihat buruk sebelumnya, dan tubuh Anda berlumuran darah. Sepertinya Anda telah banyak terluka. Bisakah Anda memberi tahu kami apa yang terjadi pada Anda sebelumnya? Terlebih lagi, aku belum bertanya dari mana asalmu. Jitian Singh mengangkat alisnya dan terkekeh, saya pernah mengalami kecelakaan sebelumnya, dan saya benar-benar menderita banyak luka, tetapi saya tidak dapat memberi tahu Anda proses spesifiknya. Selain itu, Anda tidak perlu bertanya tentang latar belakang dan latar belakang saya. Latar belakang? Eh, apa maksudmu, Tuan Long? Seperti hujan sejenak, dia mengerutkan kening dan matanya sedikit kecewa. Jitian Singh tersenyum dan berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda dan saya adalah orang asing. Jika bukan karena kecelakaan ini, Anda dan saya tidak akan pernah bertemu, apalagi bertemu. Karena tidak ada masalah dengan si Yun Rui, saya akan pergi hari ini. Tentu saja, Anda membantu saya menghalangi Marsikal Agung. Aku berhutang budi padamu, dan aku bisa menebusnya padamu. Berbicara tentang. Ini, dia berpikir sejenak dan berkata, kamu adalah putri kecil kerajaan surgawi. Sepertinya kamu lebih diunggulkan, tidak ada kekurangan sumber daya budidaya. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda artefak tingkat raja sebagai tanda terima kasih, dan kami akan memperjelasnya. Bagaimana tentang itu? Ngomong-ngomong, di cincin luar angkasanya, ada lusinan artefak tingkat raja yang lebih rendah, yang tidak bisa digunakan pada waktu biasa. Dia tidak peduli untuk mengirimkannya. Namun, sejauh menyangkut kerajaan surga, artefak raja yang lebih rendah artefak dapat dianggap sebagai artefak Zhenguo. Mengembalikan perasaan manusia dengan cara ini adalah masalah besar. Seperti hujan jelas Zheng sejenak, ada momen hati seperti itu. Tapi dia segera menahan dorongan untuk menganggup dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Artefak tingkat raja memang berharga, tapi bukan ini yang diinginkan istana ini. Apa yang kamu inginkan? Ji Tianxing bertanya tanpa sadar. Namun, setelah bertanya, dia menyesal. Saat hujan memaksa menahan rasa malu, dia mengumpulkan keberanian untuk menatapnya, dengan nada serius, kamu. Ingin aku, meskipun Ji Tianxing sudah mengharapkan hasilnya, dia masih penuh dengan garis hitam. Kamu mengalahkan Singa Yunrui? Kamu yang pertama, jadi kamu ingin menikah denganku? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, saya bilang itu kecelakaan. Anda tidak masuk akal. Anda hanya punya dua pilihan sekarang, menerima atau menolak ucapan terima kasih saya. Anda hanya punya 10 menit untuk memikirkannya, dan saya akan pergi segera setelah waktunya tiba. Yu Dun. Sangat cemas dan bertanya dengan mata merah, tetapi kamu telah menghancurkan kontes seni bela diri saya. Bukankah kamu seharusnya menebusku? Bahkan jika kamu tidak ingin menikah denganku untuk sementara waktu, kamu harus tinggal lebih lama. Mungkin setelah kita saling mengenal, kamu akan mentraktirku. Sebelum dia selesai, dia melambaikan tangannya. Putri, hatimu jernih. Kamu tahu, kamu tidak mau menikah dengan Lion Cloud. Kebetulan aku terjatuh dari awan. Kamu menganggapku sebagai alasan. Tapi aku punya istri dan anak, dan aku tidak tertarik. Dalam horoskop, maafkan aku. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin dari gajah merah di depannya dan meletakkannya di tempatnya. Ini ucapan terima kasih. Selamat tinggal. Setelah meletakkan tomahawknya, dia bangkit untuk pergi. Meskipun, dia memang melakukan kesalahan sejak awal, menghancurkan singa Yunrui dan menghancurkan kontes seni bela diri seperti hujan. Tapi dia mengambil artefak raja yang lebih rendah sebagai hadiah. Terima kasih, itulah akhir dari kebajikan dan kebenarannya. Intinya dia tidak mau melanjutkan. Masalah ini, ini seperti angan-angan hujan, tidak ada yang perlu dibicarakan. Berhenti. Melihat Jitian berjalan ke pintu ruang tamu, dia menyusul seperti hujan. Tuan Long, apakah Anda meremehkan ras surgawi kami dan berpikir bahwa kami adalah darah yang lebih rendah dan tidak layak mendapatkan darah naga Anda? Xiang Yu membuka tangannya dan berdiri di depan Jitian Xing dan menatapnya dengan air mata. Awalnya, dia sangat sedih dan nadanya sangat sedih. Tapi Jitian Xing melihat hidung gajah kecilnya dan berayun di depannya atau tidak bisa menahan tawa. Aku tidak punya ide itu. Lalu kenapa kamu tidak ingin tinggal lebih dari satu hari? Apa aku membuatmu begitu jijik? Ibarat hujan kepala membandel, mata penuh permohonan. Aduh, Jitian Xing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia sudah memahami pikiran seperti hujan. Saya ingin mengirim artefak tingkat raja, jadi itu saja. Karena pihak lain bersikeras untuk terlibat, dia hanya bisa bersikap sopan. Putri kecil, istirahatlah yang baik. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Dia mengatakan ini sambil tersenyum. Sebelum hujan gajah bereaksi, ia melepaskan kekuatan roh tak kasat mata dan menyerang pikiran hujan gajah. Tiba-tiba, seperti hujan, hanya terasa, dengungan, dipikiran, lalu hilang kesadaran. Dia menutup matanya dan perlahan-lahan jatuh ke tanah dan tertidur lelap. Jitian Xing tidak lagi tinggal, keluar dari ruang tamu dan segera pergi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menggunakan seni tembus pandang dan diam-diam meninggalkan istana Xing Yun. Meskipun dia melewati penjaga yang berpatroli dan melewati istana dengan banyak bukit terang dan penjaga rahasia, dia tidak ditemukan oleh siapapun. Dengan kekuatan kerajaan ilahi, dia dapat datang dan pergi dengan bebas di wilayah kerajaan surgawi, seolah-olah dia tidak memasuki alam tak bertuan. Seperempat jam kemudian, dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, terbang ke langit dengan kecepatan tinggi dan pergi dengan cepat. 3580 Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, Jitian Xing mengalami kebingungan. Untuk sementara, saya tidak tahu harus kemana. Dia datang ke kerajaan naga melalui kesulitan dan bahaya untuk menemukan Ji Wuheng. Tapi Ji Wuheng tidak tahu di mana dia sekarang. Satu-satunya petunjuk adalah Ji Wuheng diselamatkan oleh Raja Naga. Ji Wuheng awalnya diselamatkan, Jitian Xing melihatnya dengan matanya sendiri. Dia sangat yakin bahwa klan Nagalah yang menyelamatkannya, dan dia adalah Raja Puncak. Tentu saja, mungkin juga dewa yang melampaui alam dewa jika ada yang kuat di kerajaan naga. Sayangnya, Jitian Xing tidak tahu Raja Dewa mana yang menyelamatkan Ji Wuheng. Sejauh yang dia tahu, ada sekitar 10 dewa tertinggi di kerajaan naga. Setidaknya, penguasa yang menguasai lima benua adalah Dewa Puncak. Di saat yang sama, lima tuan juga menjadi objek penyelidikannya. Namun, dengan tingkat kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk langsung menemui lima penguasa dan menanyakan keberadaan Ji Wuheng secara langsung. Hal ini hanya bisa dipertimbangkan dalam jangka panjang. Kalau begitu pergilah ke Domain Tratai Hijau dulu, temui Master Domain Tratai Hijau, dan tanyakan tentang situasi saat ini. Mengingat hal ini, Jitian Xing memutuskan untuk menjadikan Ladang Tratai Hijau sebagai perhentian pertama. Dia juga ingin tahu apakah ada perubahan di kerajaan naga setelah ribuan tahun. Pemimpin domain dari domain Qinglian mengadakan pertemuan dengannya pada tahun itu. Pada pertemuan orang-orang kuat Raja Dewa, mereka membicarakan beberapa patah kata. Dia tahu bahwa gua penguasa Qinglian berada di Gunung Yuns yang luas di wilayah ke Kaisaran Qingfeng. Jadi dia mengubah arahnya dan terbang menuju ke Kaisaran Angin. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Di perjalanan aman. Meskipun Jitian Xing melintasi ribuan gunung dan sungai di sepanjang jalan, dia bertemu monster dan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada yang berani berpikir buruk tentang dia. Bahkan jika itu adalah sekelompok monster ganas, mereka tidak akan pernah berani menunjukkan taring mereka padanya. Bagaimanapun, dia adalah darah naga yang paling mulia, dan juga orang kuat di kerajaan ilahi. Situasi kerajaan naga sama dengan kerajaan ilahi. Setiap domain sangat sedikit sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Saat dalam perjalanan, Jitian Xing juga menanyakan tentang Yu Nyao dan Jike. Lima hari telah berlalu sejak dia datang ke kerajaan naga. Setelah delapan bulan pemulihan dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, luka-lukanya menjadi stabil. Namun, dibutuhkan setidaknya tiga atau lima tahun sebelum cederanya pulih sepenuhnya. Orang-orang tahu bahwa Jitian Xing telah keluar dari bahaya, berhasil melarikan diri dari alam dewa, dan tiba di kerajaan naga, semuanya terinspirasi. Terutama naga putih, naga hitam, dan bulan seribu, suasananya paling heboh. Adapun Yangke, Ceo Xingyu dan Laner, mereka tidak punya perasaan. Bagaimanapun, mereka mengikuti Jitian Xing. Kemanapun mereka pergi, hal yang sama terjadi. Orang yang paling depresi adalah Bai Feng. Dia adalah master domain tingkat tinggi di dunia ilahi. Sekarang saya hanya bisa menjadi penjaga mengikuti Jitian Xing. Terlebih lagi, ketika dia datang ke dunia naga yang aneh, dia tidak terbiasa. Adapun Zhen Hong, Lin Sui dan Sui Huan Senjun, mereka telah berlatih secara tertutup dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jitidak menghubungi mereka atau memberitahu mereka status quo. Saat ini, mereka tidak dapat digunakan untuk saat ini. Mereka hanya perlu berlatih dengan damai. Ditanya tentang situasi masyarakat, melihat semua orang baik-baik saja, suasana hati Jitian Xing juga sangat santai. Di alam dewa, dia telah menjadi musuh publik Tanah Hautian dan Pulau Samsara. Dia dikejar kemana-mana, memicu adegan berdarah. Tapi di Kerajaan Naga, tidak ada yang mengenalnya, dan dia tidak punya musuh. Ia yakin perjalanan ke Kerajaan Naga kali ini akan sangat santai dan menyenangkan. Malam itu, saat matahari terbenam, Jitian Xing tiba di selatan ke Kaisaran King Feng. Dia mendarat di kota bernama Yuzee dan bersiap untuk beristirahat sebelum menuju ke Gunung Yunz. Kota Yuzee terletak di antara pegunungan, dengan sejarah 10 ribu tahun. Gaya keseluruhannya cukup kuno dan kental, dan juga memiliki temperamen khas klan iblis. Menara Gading, Istana Tulang Harimau, dan Menara Lonceng berhiaskan bulu burung terlihat di mana-mana. Bahkan orang-orang iblis di kota, pakaiannya juga aneh, sangat berbeda. Jitian Xing sudah lama tidak heran, berjalan di kota Yuzee yang ramai, melepaskan kesadaran ilahi, meliputi seluruh kota, mendengarkan suara dari semua sisi. Meskipun ada ribuan bahasa iblis, setiap ras memiliki bahasanya sendiri. Namun, setelah puluhan ribu tahun pengaruh halus, semua klan iblis telah mencapai konsensus. Di lima benua kerajaan naga, bahasa umum adalah versi sederhana dari bahasa naga. Hanya jika menyangkut warisan dan keterampilan sihir mendalam dari kebangsaan naga barulah bahasa naga kuno dapat digunakan. Jitian Xing tampaknya berjalan-jalan di ruang kosong, tetapi kenyataannya, dia terus-menerus menerima suara-suara yang membingungkan dan rumit di benaknya. Dan menyaring informasi yang berguna. Hanya satu jam kemudian, dia mengumpulkan lusinan berita bermanfaat dari ratusan juta suara. Di antaranya, ada tiga yang paling penting. Pertama-tama, tidak ada perubahan dalam domen Qinglian saat ini sejak seribu tahun yang lalu, dan master domen Qinglian tidak berubah. Kedua, tidak ada perang atau bencana di wilayah Qinglian selama hampir seribu tahun. Ketiga, kemarin ada penampakan langit dan bumi di kawasan tetangga Tianren. Konon ada sebuah tempat rahasia yang telah disegel selama ribuan tahun, yang sepertinya ada hubungannya dengan naga. Saat ini beritanya belum menyebar, hanya segelintir orang berkuasa yang mengetahuinya. Mereka diam-diam berunding dan mengerahkan pasukan elit untuk mengadu nasib di wilayah Tianren. Tentu saja, berita itu didengar oleh Ji Tianxing. Dewa tingkat tinggi itu, bersembunyi di ruang rahasia untuk berbicara, dieksplorasi oleh akal ilahinya. Ji Tianxing tidak tertarik dengan hal ini. Baginya, berita yang benar-benar berguna hanyalah dua berita pertama. Alangkah baiknya jika kamu tidak mengubah orang. Jika kamu mengubah orang, kamu tidak akan memiliki persahabatan tahun itu, jadi tidak mudah untuk berurusan satu sama lain. Selama hampir seribu tahun, King Lian telah damai dan damai, jadi dia harus tetap berlatih di rumah Yusu. Kurasa aku tidak akan pergi sia-sia. Ji Tianxing bergumam dalam hati, lalu dia akan meninggalkan kota Yusei dan berangkat ke gunung Yuns. Namun, saat dia berbalik, seorang pemuda tampan dengan pakaian mewah dan mantel bulu menghentikannya. Ini adalah pemuda berkebangsaan Peng. Meski memiliki delapan gambar manusia, ia tetap mempertahankan ciri khas kebangsaan Dapeng. Wajahnya kurus, hidungnya bengkok, matanya emas, lengannya ditutupi bulu emas tua, dan jari-jarinya tajam dan panjang. Dapeng adalah salah satu dari tujuh leluhur keluarga iblis, dan juga diakui sebagai bangsawan iblis di Kerajaan Naga, dengan darah bangsawan. Meski pemuda berkebangsaan Peng masih muda, ia memiliki kekuatan delapan aspek ranah Senjun. Di kota kecil Yusei, ia juga merupakan lima besar yang kuat. Saudara naga ini, mohon tetap di sini. Pemuda berkebangsaan Peng memberi hormat pada Ji Tianxing dan menyapa sambil tersenyum. Ji Tianxing sedikit mengernyit, menatapnya tanpa ekspresi, dan bertanya, ada apa? Pemuda berkebangsaan Peng masih tersenyum cerah dan berkata dengan suara yang ramah, Saudaraku, aku telah mengamatimu secara diam-diam sejak lama. Kamu harus menjadi yang pertama kali datang ke kota Yusei.